Pantai Bayam Pantai Bayam secara administratif terletak di desa Kebuireng, dan desa Besuki, Kej. Besuki, Kap Tulungagung. Karena searah dengan Pantai Gemah, traveler sekalian bisa mengikuti rute Pantai Gemah untuk menuju pantai ini. Berpatokan dari Pasar Bandung, kalian tinggal menyusuri JLS, Jalur Lintas Selatan. Sudah ada petunjuk arah yang jelas untuk menuju Pantai Gemah. Kondisi jalannya juga sangat nyaman untuk dilalui. Meski melewati pegunungan, namun konturnya tak terlalu menanjak, tak pula terlalu berkelok. Secara umum panorama di Pantai Bayam tidak jauh berbeda dengan Pantai Gemah. Keduanya sama-sama menghadap ke teluk popoh yang luas. Yang sedikit berbeda mungkin hanya luas pantainya yang lebih sempit, dan vegetasi cemara udangnya lebih rapat daripada Gemah. Jika menyisir pantai hingga ke utara, kalian dapat menyaksikan kemegahan gunung senarang di belakang pantai. Untuk fasilitasnya, Pantai Bayam 1112 dengan Pantai Gemah. Di belakang pantai telah berjajar resor dan kantin-kantin yang cocok dikunjungi untuk bercengkrama sambil menikmati keindahan pantai. Sementara itu, untuk wahana wisata memang lebih dikonsentrasikan di Gemah, sehingga yang ada di Bayam hanya ATV, tiket masuk Pantai Bayam jadi satu dengan Pantai Gemah. Jadi jika kalian telah membeli tiket di Gemah, kalian bisa sekaligus menyambangi Bayam. Harga tiket sebesar Rp 8.000, dengan rincian Rp 7.500 adalah tiket masuk dan Rp 500 adalah asuransi pengunjung. Retribusi masuk tersebut belum termasuk parkir. Untuk parkir kendaraan roda 4 dikenakan retribusi Rp 5.000 yang dipunut saat masuk pantai. Tunggu apa lagi? Jika kalian sedang di Pantai Gemah, jangan lupa untuk mampir ke pantai ini. Di Pantai Bayam ini telah banyak dibuka kantin-kantin dan warung yang berjejer banyak. Para pengunjung bisa membeli makanan sambil menikmati pemandangan pantai yang indah. Di sana juga telah banyak dibuka toilet dan musola yang disediakan untuk para pengunjung. Di Pantai Bayam ini juga telah dibangun vila untuk para pengunjung yang berniat untuk menginap di sana. Selain banyak fasilitas umum di pantai ini, juga tersedia spot foto yang sedang banyak digemari pengunjung. Seperti halnya ayunan yang disediakan untuk spot foto di sana. Ayunan tersebut sudah menarik banyak perhatian pengunjung dan menjadikannya spot foto. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Supaya tidak tertinggal kalau ada konten baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!